Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Pertemu lagi dengan saya, Gulo, dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Polandia, tepatnya ke Kota Torun, dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang segenang menyelesaikan studi magisternya di Nikolaus Kopernikus Universiti Polandia dengan besiwa dari pemerintah Provinsi NTB. Sudah bersama kita Mas Muhammad Zikril Hakim atau yang biasa dipanggil dengan Mas Zikril. Halo Mas Zikril, apa kabar? Halo Mas Gulo, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah sama saya, kabar baik juga. Dan semoga teman-teman juga kabar baik ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Mas Zikril sudah mau sharing bagaimana perjuangan Mas Zikril ya, dapat mendapatkan besiwa dan perjuangannya juga untuk kuliah di Nikolaus Kopernikus Universiti. Jadi ini semoga bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Amin, amin. Untuk itu kita silahkan Mas Zikril untuk memulai sharing session-nya. Terima kasih Mas Gulo. Saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, kisah dan cerita terkait bagaimana perjalanan studi saya hingga sampai ke kota Torun di Polandia saat ini. Ini kalau teman-teman tahu ya, jadi kan Polandia itu salah satu negara yang ada di Eropa Timur tepatnya. dia itu terkunci oleh daratan. Jadinya tidak mempunyai kawasan yang berbatasan langsung dengan laut kecuali di bagian kota yang ada di sebelah utara. Jadi kalau di sini, di sini tidak terlihat ya. Intinya adalah negara Polandia itu berbatasan langsung dengan Ukraina dan juga dengan Rusia ya. Jadi memang di sini itu ada pengaruh, masih ada pengaruh terkait dengan komunisme di sini. Karena memang dahulu sebelum reformasi itu, memang di sini menerapkan paham komunisme sebagai sistem pemerintahan mereka. Oke, ini yang akan mungkin kita akan bicarakan ya. Akan kita diskusikan lah bahasanya. Pertama, tentu perkenalan, terus terkait dengan universitas, terus mungkin terkait pembiayaan, kehidupan sehari-hari di Poland, terus nanti tentunya tanya dan jawab. Ini singkat perkenalan dari saya. Sebelumnya tadi sudah dimention oleh Mas Gulo ya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zikril Hakim. Biasa dipanggil dengan Zikril ya. Sekarang saya sedang belajar, sedang menyelesaikan studi S2 saya di Nicholas Kupernikus University, jurusan International Economics and Finance. Pengalaman kerja, sebelumnya saya sempat bekerja selama satu tahun di Jabar Digital Service sebagai monitoring officer. Terus juga sempat, sebelum lulus ya, sebelum sampai sesudah lulus, saya bekerja sebagai asisten di Good Governance Center di Mataram. Terus juga saya bergabung menjadi anggota di Organisasi Data Science Indonesia sebagai researcher for economic topic. Jadi, itu selama satu tahun juga. Kebetulan kemarin baru selesai ke pengurusannya. S1 saya, saya lulus dari Universitas Mataram di jurusan Ekonomi Pembangunan. Di tahun 2020, tapi wisudahnya telat, kebetulan, karena pandemi. Nah, sekilas mungkin terkait dengan kehidupan saya selama menjalani studi S1. Saya aktif di beberapa organisasi kampus. Salah satunya itu adalah di Badan Eksekutif Mahasiswa di fakultas. Saya sempat menjabat sebagai Menteri Eksternal pada waktu itu yang mengurusi bidang kerjasama dengan pihak luar. Terus juga ada vokasi teman-teman terkait isu-isu yang sedang berkembang di kampus dan sebagainya. Saya juga aktif di penelitian-penelitian berbasis masyarakat, pengembangan masyarakat pesisir, terutamanya di pulau-pulau kecil di sekitar Lombok. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan para nelayan. Terus juga bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi ekonomi di pulau-pulau kecil di sekitar pulau Lombok. Terutama di tiga gili, yaitu mungkin Mas Gulu tahu ya, ada gili terawangan, gili air, sama gili menoh di Lombok Utara yang terkenal sekali dengan pariwisatanya. Saya juga aktif di tim tanggap respon di waktu gempa Lombok tahun 2018. kebetulan saya menjadi lead team untuk pengumpulan data oleh salah satu organisasi di bawah PBB, yaitu International Organization for Migration. Jadi, waktu itu kita mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan, terus kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi Lombok pada tahun 2018. itu digunakan sebagai acuan dalam melakukan mitigasi bencana maupun melakukan tindakan-tindakan terkait dengan pemulihan pasca gempa Lombok tahun 2018. Selain itu juga saya sempat menjadi ketua English Club di tahun 2018. Ini sebenarnya dijebak, ini dipaksa, tapi ya udah, itu bagian dari pengalaman juga. Terus, saya juga menjadi ketua alumni SMA Negeri Satu Selong di Universitas Mataram selama satu tahun juga. Ya, kehidupan S1 mungkin tidak jauh-jauh ini ya. Ya, belajar, berkegiatan. Kalau dibilang saya mahasiswa kupu-kupu, sepertinya kebalikan dari mahasiswa kupu-kupu. Sering sekali nginep di sekret ya, waktu itu. Sampai sekret udah kayak jadi posan aja waktu itu. Meeting sampai tengah malam, itu rapat, terus ya isu-isu terkait dengan kampus lah, seperti itu Mas Kulo. Mungkin nanti kita bisa cerita ya ini terkait dengan kehidupan S1. Karena sesungguhnya banyak sekali juga yang menarik di kehidupan S1 saya. Ya, dan Mas Jikril ini lulus dari Universitas Mataram tadi Mas ya? Ya, benar. Saya lulus di Universitas Mataram. Jadi, Universitas Mataram itu salah satu universitas negeri yang paling terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun mungkin titelnya negeri ya, Mas Kulo ya. Tapi kalau saya keluar misalkan ke daerah lain, misalkan di Jakarta, di Bandung, terus saya sebut saya kuliah di mana, orang-orang pada bilang, oh ini Mataram, ini di Pulau Jawa ya. Karena memang kan di Jawa itu ada daerah namanya Mataram. Jadi, orang-orang mikirnya saya kuliah di Jawa waktu itu. Jadi, ya seperti itulah gitu. Jadi, orang-orang banyak yang mispersepsi terkait dengan Universitas Mataram ini di mana. Jadi, universitasnya relatif kecil, tapi tentunya tidak kalah bersaing dong sama universitas-universitas lain. Terutama di daerah regional timur ya. Kita itu, Universitas Mataram itu nomor dua setelah Universitas Sasanuddin di Makassar. Secara predikat akademiknya. Cakemas dan Mas Zikri ini adalah lulusan terbaik ya, di Pakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun aktif di berbagai kegiatan organisasi, karena saya menyadari bahwa menjadi seorang pelajar, tugas saya yang utama itu adalah belajar di kelas. Tapi itu juga tidak menegasikan bahwa kita sebagai mahasiswa, juga sebagai seorang pribadi gitu ya, harus tetap aktif juga di luar kelas gitu. Jadinya, saya punya prinsip, selain menjadi aktivis di luar kelas, saya juga harus menjadi aktivis di dalam kelas gitu. Jadi, harus aktif di dua-duanya gitu. Terima kasih, Mas Zikri. Ini sekarang jadinya, saya sekarang sedang kuliah ya, melanjutkan S2 di Nicholas Kepernikus University. Mungkin sekilas terkait dengan NCU Torun itu apa sih? Jadi, NCU Torun ini sebenarnya universitas yang didirikan baru ya. Kalau saya bilang boleh baru ya, karena universitas di Eropa itu tua-tua. Sudah mulai abad ke-14, ke-15 itu banyak sekali universitas-universitas tua, terutama mungkin di daerah Italia ataupun di Inggris itu sudah tua-tua. Namun di ini, yang di NCU Torun, itu didirikan tahun 1945. Adapun, nama universitasnya itu sebenarnya terinspirasi dari salah satu tokoh yang lahir di kota Torun, yaitu Nicholas Kepernikus. Jadi, kalau kita pelajari siapa sih Nicholas Kepernikus itu belajar sejarahnya, maka kita akan menemukan bahwa orang yang namanya Nicholas Kepernikus ini sesungguhnya adalah orang hebat ya. Dia itu seorang astronomer, seorang dokter, seorang matematikawan. Namun yang paling terkenal ini, Mas Gulo ya, mungkin kalau kita ingat pelajaran fisikal waktu dulu pas mungkin sekolah dasar, entah itu SD atau SMP, kita mengenal namanya teori heliocentrik. Di mana teori heliocentrik itu mengatakan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya. Kalau sebelumnya kan orang-orang percaya nih, doktrin gereja itu percaya bahwa bumi adalah pusat tata surya. Nah, namun penemuan dari Nicholas Kepernikus inilah yang mengubah paradigma terkait dengan matahari sebagai pusat dari tata surya. Nah, universitas ini sendiri ya, NCU ini itu terletak di sebuah kota kecil ya, di kota Torun, itu ada di provinsi Kujawski-Pomorski. Agak susah memang nyebutnya. Kujawski-Pomorski. Terus kalau bicara terkait dengan ranking di QS World University ranking, memang rankingnya itu ada di urutan 801 ya. Terus juga kita di sini, di NCU itu ranking 10 secara nasional di Polandia. Namun yang menarik, Mas Gulo ya, di universitas ini, di Nicholas Kepernikus University itu, kita satu-satunya di Polandia yang mendapatkan akreditasi AACSB ya. Jadi, akreditasi AACSB itu adalah akreditasi fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis terbaik di dunia. Jadi, kalau kita bicara konteks global ya, hanya 1% universitas di dunia ini yang mendapatkan sertifikasi AACSB ini. Jadi, termasuk dengan Harvard, itu juga masuk AACB. Jadi, ini adalah yang saya kejar sesungguhnya ya, kenapa saya masuk di Fakultas Economic Science and Management di Nicholas Kepernikus University ini. Juga kalau bicara terkait dengan konteks nasional, NCU itu menjadi top leading dari research di Polandia. Beberapa dosen di sini itu sangat terkenal dengan research-nya. Bahkan baru-baru ini, kalau tidak salah dua hari kemarin, itu pengumuman terkait dengan women in world research. Nah, jadi salah satu profesor kami itu menjadi salah satu top ten daripada peneliti wanita yang kontribusinya diakui oleh dunia di sini. Jadi, walaupun universitas ini berada di kota kecil, tapi pengaruhnya besar banget kalau bicara terkait dengan Polandia dan juga di kawasan Eropa Timur. Oke, terus mungkin kita bisa ini ya, melihat sedikit fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas NCU. Jadi, ada tentu wajib dong ada perpustakaan ya. Jadi, kalau perpustakaan di sini itu luas banget, Mas Gulo ya. Perpustakaannya besar banget. Ini adalah salah satu pojok yang saya sangat suka di kampus ya. Ini biasa tempat nongkrong-nongkrong di sini. Ini rektorat. Rektoratnya kecil, Mas Gulo. Lumayan kecil, tapi kalau udah masuk besar banget rupanya. Nah, ini tempat saya tinggal. Ini dom 9. Jadi, kita di sini itu, di College Copernicus University itu punya, kalau tidak salah, 12 dom ya. Wow. 12 dom. Jadi, masalah akomodasi sebenarnya di sini tidak ada masalah sama sekali. Selain tentunya punya perpustakaan, kita juga punya taman ya. Kita punya taman, taman universitas. Kita juga punya perpustakaan di masing-masing universitas, Mas Gulo. Jadi, kantin. Masing-masing fakultas ya, benar. Masing-masing fakultas. Terus, kantin tentunya wajib ada dong. Kopi, terus snack-snack. Tentunya banyak di sini. Kalau masalah fasilitas, saya pikir di sini sudah sangat lengkap dan sudah sangat memadai. Sampai-sampai kita punya support center di sini ya, besar sekali. Sayang sekali saya tidak menunjukkan di gambar ini. Kita juga punya gym. Gym center. Jadi, kita sesungguhnya bisa gratis kalau mau nge-gym dan sebagainya di sini. Terus, oh iya, ini yang saya suka juga dari Nicholas Copernicus University. Bagaimana mereka itu memperlakukan alam sebagai temannya lah saya bilang. Jadi, kampus Nicholas Copernicus ini di bagian belakangnya itu full hutan. Jadi, kita berbatasan langsung dengan hutan. Sebagai contoh, saya misalkan berada di Dom 9. itu kalau mau ke kampus itu lewat pohon-pohon seperti hutan gitu, Mas Gulo. Jadi, selesai dari kampus, misalkan selesai dari kampus, pusing dan bingung lewat-lewat hutan, terasa kayak liburan gitu. Jadi, nyampe, kalau mudah press lagi gitu. Oke, apa lagi nih? Nah, ini lokasi kota Torun ya. Kalau kita pakai mobil atau kereta api dari Warsaw itu sekitar 2, 2,5 jam atau sampai 3 jam baru kita nyampe di Torun. Jadi, lumayan jauh dari ibu kotanya, yaitu di Warsaw ya. Pertama kali nyampe sini waktu itu malam ya. Jadi, malam nyampe Warsaw waktu itu, terus, eh, sore, sore, sore nyampe Warsaw, nyampe sini sekitar jam 9 malam waktu itu. Jadi, lumayan jauh. Tapi, jalannya mulus banget, Mas Gulo. Jadi, nggak ada goyang-goyangan itu. Apalagi polisi tidur, nggak ada. Jadi, ini kota kecil ya, Mas Gulo ya. Kota kecil. Tapi, justru saya senang banget nih tinggal di kota Torun. Kenapa dia, walaupun kota kecil, tapi semua lengkap? Mau mal ada, mau taman bermain ada. Mau lapangan terbang juga ada. Mau tempat balapan, ice skating, semua ada. Jadi, selain kotanya kecil, terus, namun fasilitasnya lengkap, dan juga yang paling penting kalau buat saya pribadi itu, kotanya itu menenangkan, Mas Gulo. Jadi, bikin kayak, seolah-olah, peace gitu. Sepi gitu, jadi tidak banyak distraksi dan lain sebagainya, seperti itu. Kota Torun ini. Nah, ini mungkin kita bicara sekarang terkait dengan proses, application processnya ya. Bagaimana sih proses kita bisa belajar di NCU secara spesifik, atau mungkin nanti saya akan bicara juga terkait dengan bagaimana application process untuk bisa belajar di Polandia ya. Nah, tentunya kalau kita ingin melakukan aplikasi, atau mungkin bahasanya lamaran ya, Mas Gulo ya? Iya. Lamaran ya, atau log submission apalah ya. Tentunya kita harus mencari informasi dulu ya ke kampus yang ingin kita tuju ya. Namun sebelum itu sesungguhnya kan kita harus tahu dulu nih, kebutuhan kita itu, kebutuhan kita untuk melanjutkan kuliah itu seperti apa. Jadi apakah kita ingin menjadi seorang dosen, menjadi seorang peneliti, atau hanya ingin sekedar kuliah untuk meningkatkan leverage karir, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu dari sana. Nah, dari sanalah mungkin nanti kita bisa berangkat memilih kampus, dari sekian banyak kampus tentunya ya. Kita bisa memilih kampus mana yang akan kita tuju sesuai dengan preferensi dan keinginan kita, yang akan mendukung tujuan kita nanti di depan sesungguhnya. Nah, kalau saya pribadi, pilihan saya ini jatuh di Nikola Skopernikus University. Seperti yang saya bilang tadi ya, salah satu fakultas dengan yang sudah terakreditasi secara internasional, jadinya saya memilih Nikola Skopernikus University ini sebagai tempat study saya untuk melanjutkan di bidang ekonomi, terutama di finance, seperti itu. Nah, prosesnya tentu sebenarnya secara umum sama ya Mas Bulu ya. Jadi, setelah menemukan kampus yang kita ingin tuju, jadi tentunya tinggal visit, tinggal kunjungi website kampusnya, nanti di situ ada syarat-syaratnya seperti apa. Namun, secara umum di sini karena kita melanjutkan sekolah di luar negeri ya, kuliah di luar negeri, tentunya harus ada yang pertama itu skor bahasa ya, tes tuval maupun tes IELTS. Tapi jika di Eropa, mungkin saya bisa sarankan kita ngambil tes IELTS saja, karena itu lebih umum dan lebih diterima di sini daripada tes tuval. Terus yang kedua mungkin terkait dengan dokumen-dokumen, terutama ijazah dan juga transkrip. Nah, itu wajib berbahasa Inggris. Namun juga ada beberapa kampus yang mewajibkan kita itu mentranslate sesuai dengan bahasa universitas tujuan kita. Nah, ini agak ribet ini. Kalau di sini, karena kita belajar di Polandia, mungkin kita harus translate ke bahasa Polish. Nah, itu tapi tidak semua universitas. Contohnya universitas saya di Nicholas Kupernickius University itu cukup dengan translate bahasa Inggris seperti itu. Cukup. Nah, terus yang selanjutnya itu juga sama ya. Transkrip nilai juga sama, terus juga tentunya paspor ya. Tentunya paspor, terus insurans, terus juga yang perlu diperhatikan itu adalah requirement terkait dengan jurusan yang akan kita tuju. Apakah bisa non-linear atau linear. Nah, kadang di sini kita suka kelewat, suka ke-skip. Tiba-tiba pengen daftar saja. Misalkan saya jurusan ekonomi, mau ngambil jurusan kedokteran kan tentu. Nggak bisa, itu mas Gula ya. Nah, seperti itu mungkin. Nah, mungkin yang jadi catatan pengalaman saya ketika apply di Polandia itu adalah memang terkait dengan pemberkasannya. Itu lumayan menghabiskan waktu gitu, mas Gula. Jadi, lumayan panjang prosesnya. Mulai dari translate, kalau memang ijazah atau transkrip kita tidak bilingual, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus berurusan dengan notaris terkait dengan legalisir secara kenegaraan. Setelah itu nanti kita pergi ke Kemenkumham untuk legalisir lagi. Terus nanti terakhir kita pergi ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan stempel juga. Jadi, istilahnya dokumen kita itu harus apostille istilahnya. Harus legal, seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan jauh-jauh hari sebelum ingin apply ke Polandia ya, khususnya. Seperti itu. Oke, prepare dokumen, bachelor transcript, resume. Nah, ini resume ini ya. Kalau resume mungkin ini ya, secara umum sebenarnya sama saja. Cuma mungkin kita bisa lebih spesifik kepada apa yang menjadi tujuan kita di sini. Misalkan study. Tentunya kita antara resume melamar pekerjaan dengan melamar sebagai seorang student itu tentunya berbeda. Nah, itu yang harus kita tonjolkan di sini terkait dengan siapa kita dalam dunia akademis, background kita apa di dunia akademis, terus juga mungkin topik-topik research ya, Mas Bulo ya. Ini penting sebagai catatan dari pihak kampus. Oh, ini anak ini qualified nih. Ini topik researchnya cocok nih kalau dimasukin ke fakultas kita. Itu mungkin nanti akan menjadi nilai lebih. Apalagi sudah ada publikasi nih, Mas Bulo. Kalau sudah ada publikasi, mantep itu. Itu sudah punya skor tersendiri lah untuk universitas. Nah, untuk motivation letter itu mungkin, ya ini ya, terkait dengan alasan ya. Alasan kenapa kita mengambil jurusan ini, terus juga kenapa kita ingin di sini, apa yang kita tawarkan, apa rencana kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, ya Mas Bulo ya, motivation letter yang baik itu adalah motivation yang tidak dibuat-buat. Jadi motivasi, jadi maksudnya itu motivasi yang benar-benar memang dari diri sendiri, gitu. Jadi kan kadang kita kalau ingin sesuatu ya kadang suka melebih-lebihkan, seperti itu. Ya, tujuannya supaya lulus, gitu. Jadi sebenarnya jujur-jujur saja, gitu. Ini nanti juga relate, nanti ke tahap interview ya. Tahap interview, itu relate juga nih dengan motivation letter. Karena kebanyakan kita akan ditanya terkait dengan isi dari motivation letter kita dan juga study plan. Nanti, justru di sana nih, nanti akan ketahuan nih. Kalau kita misalkan terlalu membesar-besarkan, terlalu dipercantik, gitu, motivation letter kita, nanti akan ketahuan sendiri tuh di sana. Karena itu bukan diri kita, sedangkan itu yang kita tulis, tentunya kita kalau jawab bakalan tidak lancar atau mungkin kurang nyaman ya bahasanya. Nah, baiknya jujur-jujur saja. Jadi tunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya itu di sini. Terus, recommendation letter ini sesungguhnya tidak wajib ya Mas Bulo ya. Tapi ini penting ya sebagai bahan pertimbangan dari pihak kampus juga. Terus juga, nah ini yang wajib tadi, itu Tufel atau IELTS ya. Ya, submit. Kalau aplikasi diterima, nanti akan dapat notifikasi. Nah, untuk submit aplikasi ini sendiri, kita juga harus membayar ya Mas Bulo ya. Kalau tidak salah, sekitar 450 ribu untuk sekali apply seperti itu. Terus, nanti kalau sudah dapat pengumuman, nanti kita akan dapat undangan untuk interview. Kalau lolos, kita akan dapat letter of acceptance seperti ini. Ini dia, letter of acceptance-nya. Di sini saya punya dua letter of acceptance ini, Mas Bulo. Satu di Nicholas Copernicus University, satu lagi di Universitas Maserata di Italia. Nanti saya akan cerita nih Mas Bulo, kenapa bisa dua seperti ini. Oke, baik. Makasih Mas Zikril ini dapat dua surat cinta ya, dari Nicholas Copernicus, dan satu lagi di Italia. Dan semoga ini memberikan motivasi ya, buat teman-teman yang memakai cintanya, dan semakin semangat lagi untuk mengejar cintanya untuk kuliah ke luar negeri, khususnya ke Nicholas Copernicus University di Polandia. Amin. Oke. Ini mungkin kita sekarang, ini ya bicara terkait dengan jurusan saya ya. Apa sih yang kita pelajari, apa sih yang sehari-hari kita diskusikan ya, di jurusan International Economics dan Finance. Sesuai dengan namanya mungkin ya, Mas Bulo ya. Kita itu belajar, ya belajar ekonomi gitu. Belajar ekonomi terkait dengan mungkin yang pertama makro ekonomik, jadi ekonomi secara garis besar ya, secara global. Seperti itu bicara terkait dengan inflasi, pengangguran, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Terus kita juga belajar ekonomi analisis di sini, kita belajar terkait dengan proyeksi, pertumbuhan ekonomi, forecasting, dan sebagainya. Statistic for Economics juga, ini untuk penelitian, metode-metode penelitian, dan sebagainya. Terus ada Banking and Monetary Policy. Terus kita juga belajar di sini terkait dengan economic development dan inequality. Tentunya masih banyak lagi ya. Terus fokus yang kedua mungkin saya bisa katakan di jurusan saya itu adalah International Trade. Nah bagaimana kita melakukan transaksi secara secara internasional ya, dari negara, antar negara maupun business to country. Jadi ini terkait dengan Trade Balance, terus juga International Trade Law yang ada di dunia ini. Bagaimana peran WTO, bagaimana peran lembaga-lembaga internasional, dan sebagainya. Terus juga kita belajar di sini terkait dengan economic policy, jadi kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah jadi bagaimana kebijakan ekonomi dunia, bagaimana kebijakan ekonomi yang baik dan berkelanjutan, sustainable, itu sangat-sangat ditekankan di sini. Bagaimana juga paradigma pembangunan ekonomi-ekonomi baru, bagaimana membangun, tapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Itu benar-benar diperhatikan di sini. Kalau saya perhatikan perbedaannya dari pelajaran-pelajaran kita di pelajaran-pelajaran ekonomi di Indonesia ya, di sini itu cenderung membahas terkait dengan ekonomi, tapi juga sangat menekankan di aspek keberlanjutan, sustainable dari lingkungan, dan sebagainya. Terus juga ini yang paling saya suka ya, financial market, kita belajar terkait dengan sistem keuangan global, international bond, terus auto money market, terus ada derivative markets, exchange risk, dan financial system. tentunya ini hanya gambaran kecil ya yang ada di jurusan saya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman tertarik, suka dengan ekonomi, suka berdiskusi, suka berpikir terkait dengan ekonomi dunia, maupun ekonomi nasional, ini tempatnya ini. di jurusan ini. Ini nih, mungkin ya terkait dengan bagaimana sih cara kita membiayai ya, atau mungkin kesempatan pembiayaan yang bisa kita dapatkan jika kita study di Polandia ya, Mas Gula ya. Pertama, yang mungkin yang paling terkenal, kalau di Eropa itu ada Erasmus Plus. Erasmus Plus Scholarship ya. Jadi ada beasiswa dari EU ya, European Union, itu namanya Erasmus Plus Scholarship, itu bisa kita dapatkan di sini. Nah, itu tadi kenapa saya punya dua LOE sesungguhnya ya. Karena seharusnya saya sudah berada di Italia nih sekarang nih. Cuma karena resident permit saya belum terbit nih Mas Gula, jadi saya belum bisa berangkat ke Italia untuk studi di Maserata University saat ini. Jadi saya harus nunggu dulu nih, mau nggak mau harus online dulu ngikut kelasnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita juga bisa dapat, kalau di NCU, kalau di Nicholas Copernicus University, kita bisa mendapatkan beasiswa dari rektor. Nah, ini khusus untuk anak-anak yang mungkin punya nilai akademis yang tinggi. Ini kita harus bisa mendapatkan nilai di atas, bukan di atas ya, dari 4,5 sampai 5. Tidak boleh ada nilai di bawah 4,5. Itu selama kuliah ya, Mas? Selama kuliah, Mas. Selama kuliah. Kuliah S2 ya, bukan S1 ya. Kalau S1 saya kurang tahu ya. Tapi kalau S2 ya. Terus, nah ini yang paling terkenal sesungguhnya, kalau kita studi di Polandia ya, Mas ya, kita bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah Polandia, yaitu nama beasiswanya itu adalah beasiswa Stefan Banah. Nah, ini beberapa studen di Indonesia itu mendapatkan beasiswa ini untuk melanjutkan studi di Polandia. Salah satu teman saya kemarin itu berasal dari Jakarta, itu mendapatkan beasiswa ini studi di Nicholas Copernicus University, dan dia mendapatkan beasiswa Stefan Banah dari pemerintah Polandia. Nah, ini beasiswa NTB nih, ini beasiswa lokal. Ini khusus untuk masyarakat Provinsi Indonesia Tenggara Barat ya. Ini beasiswa pemerintah dari pemerintah Provinsi Indonesia Tenggara Barat, dan saya ini mendapatkan beasiswa ini. Bagaimana, Mas Zikil, waktu apply dan diterima di beasiswa NTB? Sebenarnya kalau untuk apply, prosesnya mirip seperti LP, DIP, atau beasiswa yang lain ya, Mas Bulo ya. Jadi, mungkin kita harus submit terkait dengan transkrip nilai, terus ijazah, skor bahasa, resum, terus motivation letter, sama study plan. Itu nanti kemudian, jika kita lolos pembertasan, nanti kita akan tahap interview di sana. Setelah tahap interview, kita baru bisa diseleksi dulu ya, diseleksi, tahap interview, kemudian barulah nanti pengumuman setelah sekian bulan untuk apakah kita layak untuk mendapatkan beasiswa NTB ini atau tidak. Seperti itu. Jadi, tahap aplikasinya sebenarnya cukup singkat, tapi persaingannya itu yang sungguh-sungguh sangat ketat. Karena, ini, beasiswa NTB ini salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur ya, Bapak Dr. Zulkif Limansyah. Jadi, beliau itu mempunyai mimpi untuk menyekolahkan anak-anak NTB seribu cendikiawan Nusa Tenggara Barat. Untuk merasakan atmosfer bagaimana sih rasanya menjadi citizen of the world. menjadi anggota ya. Menjadi merasakan atmosfer hidup di dunia lain itu. Bukan di dunia lain ya, di dunia... Di negara lain. Di negara lain. Di negara lain itu seperti apa. Jadi, ini benar-benar ihtiar yang sangat-sangat luar biasa sih. Kalau menurut saya ya, kita diberikan kesempatan yang sangat luas di sini untuk bagaimana menjalankan study di luar negeri. Ini, beasiswa NTB tidak hanya di Polandia saja, Mas Bulu nih. Kalau saya boleh cerita ya. Beasiswa NTB itu ada di Malaysia, ada di Turki, ada di Rusia, ada bahkan di Mesir. Pertama ada di Maroko. Dan juga di universitas-universitas lokal yang ada di Indonesia. Semua. Semua universitas di Indonesia itu ada. Ada beasiswa NTB di sana. Untuk angkatannya Mas Zikir sendiri, ada berapa banyak, Mas? Penerima beasiswa NTB. Waduh, saya kurang ini ya. Saya kurang tahu juga nih, Mas Bulu nih, berapa angkatannya. Yang jelas untuk di angkatan saya, yang study di Poland itu sekitar 30-an orang, Mas Bulu. Di Polandia sendiri. Jadi, lumayan banyak. Terutama di Nikola Skopernikus University ini ada 21 mahasiswa. Yang batch saya ya, yang angkatan saya, ada 21. Belum terhitung batch-batch sebelumnya. Ada batch 1, 2, 3, 4. Kami di sini batch kelima nih. Tahun kelima batch-batch ini dilaksanakan. Oh, menarik. Nah, ini untuk living cost ya, Mas Bulu ya. Kalau kita bandingkan living cost antara negara-negara, misalkan negara-negara di Eropa Barat dengan negara-negara di Eropa Timur, itu negara-negara di Eropa Timur itu, living cost-nya itu relatif lebih murah ya. Nah, ini salah satu hal positif ya. Kalau saya boleh bilang, keunggulan kita studi di negara-negara di Eropa Timur. Jadi, seperti Lituania, terus ada Polandia, terus juga ada Cekoslovakia di situ. Jadi, unggulannya di situ. Nah, kita di sini di Polandia tidak menggunakan euro sebagai mata uang. Jadi, kita menggunakan zloty. Jadi, kalau satu euro mungkin sekitar 16 ribu sekian. Kalau zloty, satu zloty itu sekitar 3.500. Jadi, relatif lebih murah. Pengalaman saya, jika kita punya uang 8 juta rupiah, itu kita sudah bisa hidup dan bisa nabung di sini, Mas Bulu. Bisa hidup dan bisa nabung. Tapi ini tergantung personal lagi ya. Personal lagi. Jadi, 8 juta rupiah itu kalau dikonversikan ya, sekitar 2 ribuan zloty. Bisa lebih sekitar 2.300 zloty biasanya. Kalau kita narik di ATM di sini. Jadi, untuk akomodasi sendiri di sini itu, kalau kita tinggal di dorm kampus ya, di asrama kampus, itu kalau kita berdua itu, kita bisa mendapatkan harga paling tinggi itu di 500. 500 zloty. Itu kalau kita kalikan kan, ya kalikan aja 500 zloty kali 3.500. Sekitar 3 juta ya. Sekitar 2 atau 3 juta. Jadi, sekitaran situ. Kalau misalkan mau sendiri ya, mau lebih mungkin privilege atau privilege ya. Privacy. Privacy ya. Privacy. Itu paling tinggi di sini, kalau di NCU itu 650 zloty. Atau bahkan kalau mau di apartemen itu, biasanya di atas seribuan Mas Gulo nih. Tapi kalau kita misalkan sharing sama teman-teman kita yang lain, kita bisa dapat di harga sekitar 700. Nah, itu untuk yang di apartemen. Tapi kalau di NCU, seperti yang saya cerita tadi, di sini banyak dormnya ya, sampai 12 ya bahkan. Jadi, enaknya studi itu, studi di NCU itu, akomodasi sudah ada, dan semua serba lengkap seperti itu. Fasilitasnya pun lengkap. Sampai gelas pun, kita juga sudah disediakan. Oke. Nah, ini nih, di kota Torun, transportasi di sini tuh, semua sudah terintegrasi. Sudah terjadwal semua. Jadi, sangat jarang ya bus atau tram itu telat di sini. Sangat jarang. Jadi, kita sebelum berangkat, kita sudah punya aplikasi. Kita bisa lihat di aplikasi, oh, ini tram nomor ini sekian. Tiba jam sekian, berangkat jam sekian. Itu sudah ada. Jadi, transportasi di sini tuh, benar-benar, benar-benar bagus. Benar-benar terintegrasi, mulai dari bus dan tram. Di sini jarang sekali macet ya. Saya lima bulan di sini tuh, sejauh ini belum pernah lihat macet sih. Karena kebanyakan. Kebanyakan orang pakai transportasi umum di sini tuh. Dan memang murah, Mas Bulo ya. Murah banget. Satu tiket itu, harganya itu 1,95 zloty. 1,9 zloty itu tinggal dikalikan 3.500. Jadi, sekitar mungkin 10 ribuan ya. Sekali naik. Sekali naik. Itu berlaku selama 45 menit. Tapi, kalau kita mahasiswa, nah ini enaknya nih, studi di Polandia itu ya. Jika kita masih berumur atau berusia ya, berusia di bawah 25 tahun, kita akan banyak mendapatkan diskon-diskon. Sampai diskon di restoran juga kita dapat. Mas Bulo. Diskon di transportasi umum, baik itu kereta api, bus, tram, itu kita dapat diskon. Karena kita berada di, usia kita masih berada di bawah 25 tahun. Enaknya di situ. Sampai kita mau beli laptop juga pun dikasih. dikasih diskon. Kalau masih di bawah 25 tahun seperti itu. Enaknya di sini itu kayak gitu. Dan untungnya saya masih 25 tahun sih pas. Tentu ya diskonnya. Diskonnya juga. Terus, di sini orang-orang kebanyakan ini ya, jalan kaki, kebanyakan jalan kaki, kalau enggak naik sepeda. Di sini itu enaknya itu, pedestriannya itu sangat-sangat bagus ya. Kalau saya boleh bilang sangat-sangat manusiawi. Seperti itu. Ada momen di mana saya kaget nih, ketika saya mau nyebrang jalan, bukannya saya yang nungguin mobilnya berhenti, malah mobilnya yang nungguin saya untuk nyebrang. Jadi kaget gitu. Pas baru-baru nyampe sini, kok mobilnya berhenti, kan ini belum lampu merah seperti itu. Ternyata dia nungguin saya buat nyebrang. Ternyata memang seperti itulah budaya di sini itu, bagaimana mereka itu benar-benar menghargai ya, daripada para pejalan kaki. Nah terus, ini kalau mau beli sepeda ya. Kalau mau beli sepeda itu sekitar, kalau saya kan mungkin di harga 350 zl. Kalau mau beli yang baru mungkin di atas sekitar 500 zl. Makanan di sini itu, kalau saya pribadi, karena saya masak sendiri ya, Mas Duo ya. Tiba-tiba jadi chef dadakan di sini. Itu per minggu ya, per minggu itu mungkin habis sekitar 70-100 zl. Itu kalau masak sendiri. Kalau mungkin mau makan makanan yang lain, di sini terbilang lengkap ya. mulai dari makanan Turki, makanan Eropa itu ada semua di sini ya. Ada Gelato, di sini juga ada, ada Covid, terus juga banyak. Nanti kita ada di slide selanjutnya, nanti saya akan share nih. Makanan-makanan terkenal di kota Torun. Sekarang mungkin ini ya, terkait dengan kehidupan di Torun. Seperti apa sih kehidupan di kota Torun? Saya tadi sebenarnya sudah bilang juga ya. Jadi kehidupan di kota Torun itu, kalau boleh dibilang ya, damai gitu ya. Ini kota kecil, jadi tidak banyak bisingan, dan kota kalau mau studi sekaligus healing. Nah, kota Torun ini nih tempatnya. Kota Torun itu terkenal dengan banyaknya situs jaman-jaman Renaissance, jaman-jaman medieval Eropa. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan tua di sini. Jadi kalau di Indonesia mungkin disebutnya Instagramable. Instagramable banget ya. Jadi di kota Torun juga sebenarnya dulu ya, dulu sejarahnya itu pernah menjadi ibu kota kerajaan Polandia waktu itu. Jadi di sini tuh ada kompleks kerajaan di sini tuh yang sekarang itu disebut sebagai Old Town. Atau Torun Miasto. Jadi kompleks kota tuanya. Kalau di Jakarta mungkin ini ya, kompleks-kompleks di sekitar Museum Patahila ya mungkin ya, di kota tua. Kota tua. Hidden game ya, di sana banyak ya. Hidden games-nya banyak. Bahkan ini, Mas Gulo ya, kebanyakan rumah-rumah atau bangunan di kota tua itu punya basement. Jadi kadang di basement itu kadang ini ada banyak kafe lah, ada banyak tempat kopi lah. Jadinya kadang kita tidak menduga saja gitu. Ternyata di bawah sini ada tempat sebagus ini seperti itu. Banyak tempat-tempat yang seperti itu di Torun. Nah, ini nih mungkin sedikit panorama ya, pemandangan di kota Torun. Nah, ini kemarin kita diajak oleh salah seorang penduduk asli kota Torun ya, untuk melihat budaya mereka ya. Ini kalau saya bilang di Indonesia ini budaya ziarah makam, Mas Gulo. Budaya ziarah makam gitu. Tapi ini malam-malam, Mas Gulo. Ditaruhin lilin di makamnya dan sebagainya. Jadinya ini full satu makam itu penuh dengan lilin-lilin semua ya. Aduh, saya lupa nih nama perayaannya itu apa ya. Intinya kita berkunjung ke makam, seperti itu. Ini tempat apa-apa saja nih, Mas Zikril? Kenapa, Mas Gulo? Ini tempatnya apa-apa saja di sini? Ah, ya. Ini yang ada jam ini ya. Ada jam bimbing. Ini kompleks kota tua ya. Ini pusat kota tua itu ada di sini. Yang mana, Mas? Bisa diarahkan. Ini enggak. Enggak kelihatan ya, sepertinya ya. Ah, ya. Kota saya enggak kelihatan. Jadi ini yang kedua dari sebelah kanan ya. Eh, kiri ya. Ini semua ada di kota tua semua ini. Bangunan kota tua semua. Ah, oke, oke. Ini bangunan kota semua. Jadi, ini pemandangannya. Di sini tuh kalau mau liburan, kalau mau cari apa saja, ada di kota tua. Kalau kita bosan, misalkan di kampus atau di dolm gitu ya, Mas Gulo. Ya, paling dekat ya. Paling dekat dan yang paling cepat itu memang melipir ke kota tua. Mau ke mana kota tua? Ya, gitu. Nah, ini mungkin. Nah, ini nih. Patung paling terkenal di Torun. Ini patungnya Nikola Skopernikus. Ini patungnya Nikola Skopernikus. Rumahnya juga ada di kota tua ini, Mas Gulo. Rumahnya Nikola Skopernikus ini. Jadi sekarang dibuat sebagai museum. Jadi dibuat museum rumahnya. Rumahnya itu tinggi ya. Ada lima lantai. Kemarin saya kebetulan melakukan kunjungan di sana. Di rumahnya yang sekarang jadi museum. Dan enaknya, kalau kita kunjungi museum, di sini tuh setiap hari Selasa itu gratis, Mas Gulo. Tanpa bayar. Selasa, oke. Setiap hari Selasa itu gratis. Walaupun bayar, kalau kita jadi student, itu tinggal nunjukin student ID, nanti kita dapat diskon. Biasanya 50% dari harga normal. Oke. Ini mungkin sekilas kegiatan saya ya di kota Torun ya. Kebetulan saya juga di sini, di kota Torun itu selain studi, juga bergabung di salah satu NGO ya bahasanya ya. Jadi kemarin saya sempat sharing terkait dengan Indonesia. di salah satu SMA yang ada di kota Torun. Jadi kita memperkenalkan alam, kita memperkenalkan Indonesia itu apa. Dan kebanyakan memang mereka itu kaget kalau Indonesia itu sesungguhnya sangat-sangat luas. Mereka itu lebih tahu Bali daripada tahu Indonesia. jadinya banyak sekali pertanyaan dan mereka itu kalau saya boleh bilang mereka itu kagum dengan kebudayaan kita. Seperti itu. Nah, ini foto bersama teman-teman di sini ya. Nah, ini saya pegang wayang kulit ya. Waktu itu kami datang ke salah satu sekolah, sekolah dasar di sini untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Kemarin kami memperkenalkan wayang kulit, wayang golek, wayang orang. Nah, itu kami perkenalkan ke anak-anak sekolah dasar. Dan luar biasa, mereka itu sangat-sangat antusias di ini ya. Kita memperkenalkan Indonesia di hadapan mereka. Nah, ini kita bersama banyak student ya di sini ya. Bersama international students. Kita makan-makan, kita minum-minum sambil ngobrol ya. Curcol-curcol gitu di salah satu restoran yang ada di Kota Tua. Oke. Nah, ini pemandangan dari atas ini Kota Torun ya. Ini Kota Tuanya. Ini kawasan Kota Tua. Nah, di situ kalau Mas Gulu lihat di sana ada ada ini ya. Ada sungai. Itu adalah Vistula Vistula River. Vistula. Jadi salah satu sungai terpanjang di Eropa. Itu ada di Polandia. Melewati Kota Torun. Jadi sungainya kalau saya boleh bilang mungkin kalau dibilang lebih luas dari sungai Mahakam nggak juga. Tapi memang dia itu cukup luas dan sangat-sangat panjang. Seperti itu. Nah, ini ini foto alay di salah satu pojokan taman di Kota Torun ya. Jadi kebetulan ini tamannya dekat dari tempat saya tinggal jadi biasanya jika cuaca cerah saya biasanya ke sana untuk sekedar jalan-jalan saja. Indah sekali ya di sana ya Mas Zika. Iya, indah terutama ini pas winter turun salju semua putih air jadi beku. dan sungai Vistula juga. Sungai Vistula masih tetap mengalir Mas. Sungai Vistula masih tetap mengalir. Karena memang debit airnya cukup cukup besar ya. Tidak kecil. Membeku Mas ya. Asalkan jangan perasaan aja yang membeku di sana ya Mas. Wah, itu bahaya. Nah ini kalau kita lihat ya bangunannya kebanyakan tua ya Mas Zulu ya. ini bangunan yang ini yang punya atap merah ini adalah bangunan struktur bangunan yang dibangun menggunakan bata merah terbesar di Eropa kawasan timur. Nah itu ada di kota Torun. Jadi kalau Sabtu Minggu itu pasti rame. Pasti rame di sini. Di kawasan kota tua ini. Oke. Nah ini ini yang enak-enak. Nah ini yang terkenal ya di di kota Torun ada pirogi. Pirogi itu kalau di Indonesia itu kayak seperti jajanan yang ada di pasar yang diisi sama bihun gitu Mas Zulu. Tapi digoreng. Kalau ini dikukus. Isinya itu bisa kentang, bisa daging, bisa sayur. Macam-macam isinya. Jadi nanti kita colek pakai sambal seperti itu. Rasanya ya beda ya sama di Indonesia ya. Agak-agak nggak ada rasanya gitu. Nah ini yang paling terkenal Mas Gulo. Yang paling terkenal itu apa ya saya salah satu nama versi di Android ini. Saya malah ingatnya Android lagi. Gingerbread? Gingerbread. Nah itu. Gingerbread. Ini di kota Torun ini asli Gingerbread ini aslinya dari kota Torun. Jadi di setiap pojokan itu pasti ada tuku gingerbread di sini. Itu sangat-sangat terkenal. Di sini ada bahkan pabrik tertuanya itu ada di sini. Di kota Torun. Pabrik gingerbread. Kalau pizza mungkin tahu lah ya. Pizza. Tapi kita juga di sini makan pizza. Nah di sini banyak banget tuku-tuku kue ya. Entah orang-orang itu doyan mungkin untuk makan-makan yang manis. Jadinya banyak sekali tuku-tuku kue di sini. Nah itu makanan apalagi ya kalau makanan mungkin karena saya pribadi tidak suka ini ya kurang suka bukan tidak suka tapi kurang suka wisata kuliner saya lebih suka wisata alam seperti itu. Jadi tidak ini tidak terlalu banyak eksplor terkait dengan makanan-makanan. Tapi kalau saya bilang masalah makanan itu kalau saya pribadi itu memang tantangan saya itu adaptasi saya itu makanan di sini Mas Gulo ya. Bagaimana lidah saya yang benar-benar Indonesia itu harus dihadapkan pada masakan yang kalau saya bilang tidak ada rasanya. Tabar seperti itu ya. Jadinya miss my home and miss my food itu sangat-sangat merindukan. Sangat-sangat merindukan. Nah ini beberapa tempat belanja yang terkenal itu ada Auchan di sini biasanya kalau mau belanja bulanan itu kita ke Auchan. Harganya paling murah. Paling murah dan paling lengkap. Tapi kalau kita buru-buru kita bisa ke Bidronka atau ke Pulau. Ini lebih mahal dari Auchan sih tapi karena lokasinya lebih dekat dan paling banyak jadinya kita biasa juga belanja di Bidronka atau di Pulau. ini ada juga Zapka nih. Zapka itu kalau di bahasa Indonesia kodok. Kodok. Kata. Zapka itu kalau bahasa polanya itu kata ya di Indonesia. Kodok. Ini kalau di Indonesia itu seperti Alfamart atau Indomaret jadi 24 jam sehari. 24 jam? 24 jam. 24 jam. 24 jam selama 7 hari. Jadi ini kalau libur panjang terus pokoknya libur panjang ya. Toko-toko lain pada tutup jadi kita backupnya itu di Zapka. Oke. Berarti Zapka ini buka terus kecuali kiamat ya Mas Digel? Iya. Buka terus kecuali kiamat. ini mungkin ya yang apa istilahnya sejauh ini ya yang saya bisa yang saya rasakan seperti itu ketika sampai di sini ya sampai di Polandia mungkin walaupun baru beberapa bulan yang baru 5 bulan apa-apa apa saja sih yang saya pelajari mungkin sebagai seorang pelajar ya nah mungkin budaya budaya akademis di Indonesia dengan di Eropa itu agak berbeda nih Mas Gulo agak berbeda kalau di Indonesia mungkin itu satu mata kuliah itu bisa berjam-jam seperti itu ya Mas Gulo ya bisa berjam-jam dalam kalau di sini kalau kalau pengalaman saya dosennya itu justru tidak banyak menyampaikan materi tapi lebih kepada ranah aplikatif daripada teori-teori tersebut jadinya kita dirangsang untuk berpikir di sini itu bagaimana sih kebijakan A baiknya seperti apa terus teori ini untungnya apa dan lain sebagainya terus juga kita diajarin untuk mandiri ya di sini sebagai seorang student apalagi ini second cycle ya sebagai master ya gitu jadi kita dituntut untuk benar-benar mandiri di sini kita juga lumayan banyak sih kalau di jurusan saya itu terkait dengan ini ya tugas-tugas paper makalah dan sebagainya nah mungkin sebagai mahasiswa apa yang saya pelajari juga di sini kita harus belajar untuk fokus fokus di tujuan awal kita karena apa saya merasakan sendiri bagaimana tiba di tempat baru lingkungan baru budaya baru semuanya baru jadi seolah-olah wah saya harus eksplor ini nih wah saya harus kesana nih nah kita harus ingat nih tujuan awal kita itu di sini itu untuk apa sih untuk belajar tentunya kan sebagai seorang student jadi kita harus selalu ingat tujuan kita di sini itu untuk apa terus mungkin nah ini yang penting juga saya belajar bagaimana cara mengatur keuangan terus juga belajar terkait budaya dan juga mungkin di sini terkait orientasi seseorang yang terkait dengan kehidupan pribadi jadi di sini itu sangat-sangat beragam manusia jadi tidak hanya dari Polandia tapi di sini di sini juga banyak mahasiswa-mahasiswa Erasmus dari seluruh negara di Eropa itu datang ke Polandia karena itu tadi mereka itu mencari tempat di mana mereka bisa ini ya harganya murah seperti itu nah salah satunya tujuannya itu oleh Polandia banyak mahasiswa-mahasiswa baik itu dari Turki dari Italia Spanyol itu banyak yang ada di Nicholas Kupernikus University di Polandia ini untuk melanjutkan studi mereka sebagai Erasmus dan seperti itu jadi benar-benar seperti lingkungan internasional seperti itu jadi kita bisa belajar banyak kadang kita juga sharing food ya sharing food misalkan saya masak-masakan Indonesia nanti teman saya dari Spain itu masak-masakan Spain jadi kita kayak tukar cita rasa dan tukar cerita ini yang penting juga ini kita bisa belajar bahasa bahasa lain disini selain bahasa Inggris ya mas Gulo kalau saya disini karena saya tinggal di Poland tentunya kita harus belajar bahasa Polish karena kebanyakan memang orang-orang tua disini itu itu hanya bisa bahasa Polish atau enggak bahasa Rusia atau enggak bahasa Jerman sangat jarang orang-orang tua disini itu yang bisa belajar bahasa Inggris jadi kalau kita misalkan ingin belanja atau ingin keluar itu salah satu tantangannya itu komunikasi disini itu sangat cukup susah ya jadi kita harus pakai Google Translate kalau mau belanja dan sebagainya tapi kalau untuk anak-anak muda disini itu sudah sudah bisa bahasa Inggris mungkin karena educationnya pendidikannya sudah mewajibkan untuk pelajar bahasa Inggris juga nah ini yang penting juga kita harus kita berada di lingkungan yang baru kita sebagai seorang pendatang kita harus tentunya harus open-minded disini itu kita tidak boleh tertutup kita itu tidak boleh terlalu istilahnya itu terlalu memaksakan hendak pribadi lah hendak diri sendiri terlalu idealis terlalu idealis jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan dengan orang-orang sekitar kita maupun dengan lingkungan tempat kita berada jadi kita bisa belajar bagaimana menerima perbedaan bagaimana cara menghargai orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya terus juga disini yang saya pelajari ya kita harus mungkin belajar bagaimana caranya menerima kesempatan jadi jangan pernah menolak suatu kesempatan ketika misalkan ada peluang A say yes say yes selalu say yes at the first and and what and do in the second stage maksud saya kita iakan saja dulu nanti kita akan usahakan di depannya seperti apa karena saya yakin ala bisa karena biasa itu mas boleh benar-benar sesuatu yang yang ini ya yang sangat-sangat kuat terus tentunya karena kita ini yang terakhir mungkin karena kita jauh dari rumah jauh dari masakan Indonesia dari keluarga kita harus sering-sering bersyukur seperti itu jadi saya disini itu selama tinggal di Polandia walaupun baru lima bulan sangat merasakan perbedaan apa yang saya dapatkan di Indonesia dan apa yang apa yang saya tidak dapatkan di Polandia seperti itu jadi contoh kecil saja sinar matahari disini itu sangat-sangat jarang sangat-sangat jarang jadinya kalau ada sinar matahari saya pasti keluar sinar matahari disini mahal kalau saya boleh bilang jadi apalagi saya tiba waktu waktu winter kemarin jadi benar-benar dingin begitu nyampe suhu sudah minus sampai minus 14 derajat waktu itu jadi benar-benar dilatih entah itu dilatih secara fisik maupun secara secara ini ya secara psikologis atau mungkin secara spiritual gitu bagaimana harus bersyukur tinggal di Indonesia yang cuacanya hangat terus juga kemana-mana ada perlu pakai jaket tebel dan sebagainya dan juga mungkin karena disini jarang ada warung warung murah kalau di Indonesia kita bisa ke warteg jadi murah warung nasi padang itu kita bisa ke rumah seperti itu dan apa ya karena saya muslim ya Mas Gula ya saya muslim terus disini memang tidak ada masjid nih di kota Torun ini Mas Gula belum ada masjid sejauh ini belum ada masjid jadi kalau misalkan mau mau sholat itu harus di ruangan private itu misalnya harus di kamar ya tapi kalau misalkan rindu masjid kita harus ke Warsaw ke ibu kota kalau mau ini kalau mau sholat Jumada sebagainya itu hanya ada satu-satunya masjid di Polandia tapi orang-orang disini itu sangat-sangat menghargai muslim juga teman-teman saya yang berjiblat misalkan tidak pernah mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan terus sangat-sangat menghargai perbedaan disini tuh kalau saya boleh bilang ya Bineka Tunggal Itanya itu sangat-sangat bagus disini oke nah ini kalau misalkan mau dapat informasi lebih lanjut ya terkait Nikola Skopernikus University kota Torun dan Polandia mungkin bisa visit website ini ya di umk.pl atau kalau mau lihat-lihat tentang Torun bisa di torun.pl atau provinsi Kujoskopomorski bisa di www.kujoskopomorski.pl bisa di nanti ya itu saja Mas Buloh sekian terima kasih dari saya oke let's discuss Yes ini ada Instagramnya Mas Zikril jadi teman-teman bisa bertanya ke Instagramnya Mas Zikril atau nanti bisa kayak boleh 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 mas Zikril ngambil magister disana stres kah Mas ada stresnya ada enaknya mas stresnya itu kemarin pas exam sekarang udah tapi memang tuntutan tuntutan akademiknya cukup cukup tinggi karena memang juga dosen-dosen yang mengajar juga pengalamannya cukup cukup banyak jadi ekspektasi mereka itu disini mungkin tinggi terhadap masing-masing studenya jadi disini susah kita dapat nilai bagus Mas Buloh dapat nilai lulus Alhamdulillah seperti itu jadi kita harus benar-benar belajar di Nicholas Pernikus disana Mas sistemnya quarter kah atau semester bagaimana Mas semester jadi disini kita punya dua term semester satu winter satu summer nah sekarang ini sedang ada di winter semester nah tanggal 21 besok tanggal 21 Februari kita sudah masuk semester summer gitu jadi ada winter ada summer jadi tidak ada spring tidak ada cuma ada summer sama winter baik Mas Zikil sekarang menjadi mahasiswa ya di Nicholas Copernicus University di Poland bagaimana rasanya menjadi mahasiswa disana awal-awal memang ya ada mungkin ada culture shock juga ya pas pertama kali tiba gitu wah ini orang-orang baru semua nih beda-beda semua nih kalau saya misalkan ke kampus saya pasti dikira anak kecil Mas Gulu kenapa karena memang postur orang-orang sini itu sangat-sangat tinggi 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 badannya itu tinggi jadi kadang orang itu nggak percaya nih kalau kita misalkan S2 kadang kadang kita dikira masih masih SMP atau bahkan masih SMA di sini dan orang-orang di sini itu banyak yang salah melihat wajah kita itu maksudnya mereka kira usia kita itu baru 17 atau di bawah 20 karena kebanyakan kalau dilihat secara sekilas memang dari wajah itu kita lebih muda memang Mas Gulu di sini itu salah satu pengalaman menarik di sini yang saya pikir membuat saya kayak wah ternyata saya masih cukup muda ya walaupun berkulih mungkin ini juga ya terkait dengan studi di sini itu dia itu agak berbeda ya kalau di Indonesia beberapa mata kuliah di sini itu kita itu mempunyai dua jenis penilaian yang pertama penilaiannya itu dari segi lecture atau dari segi teori dan yang kedua itu dari segi praktikal jadi itu nilainya itu dipisah jadi kita dalam satu mata kuliah itu punya dua kali eksem dan punya dua kelas yang berbeda untuk satu mata kuliah tersebut jadi kita benar-benar fokus teori-teori saja praktikal-praktikal saja dan menurut saya itu bagus ya bagus untuk fokus agar agar kita tidak terpencar-pencar di situ seperti mungkin kalau ketika saya S1 tidak jelas antara mana yang teori dan mana praktikalnya itu benar-benar tercampur ya tapi di sini itu dipisah dan sangat-sangat bermanfaat saya pikir terus yang selanjutnya mungkin di sini itu enaknya selama belajar ya di sini itu kelasnya itu nyaman ya kalau kalau Mas Gula mungkin tahu ya kelasnya Naruto kelasnya Naruto ya itu bentuknya itu sama kayak di sini jadi bertingkat jadi ya enak gitu akhirnya saya punya kelas seperti Naruto jadi nyaman dan juga terus ada teknologi di sana tentunya ada tempat presentasi ada sound system dan sebagainya full AC tentunya ya tidak butuh AC juga di sini karena sudah dingin sebenarnya malah butuh kemanas ya terus di sini yang enak juga menurut saya Mas Gula adalah para staff dan para dosennya itu benar-benar benar-benar menghargai para mahasiswanya seperti itu bagaimana kalau kita punya masalah terus punya punya isu dosennya itu benar-benar membantu kita sebisa mereka benar-benar membantu kita benar-benar kita di sini ditempatkan sebagai subjek bukan objek oke jadi itu enaknya dari dosen dari segi mungkin dari officer atau petugas-petugas administrasi di kampus itu saya selama di sini itu tidak pernah disusahkan terkait dengan administrasi sangat-sangat cepat mereka kita tidak tidak perlu menunggu sekian hari beberapa jam sudah jadi kalau memang bisa jadi waktu hari itu jadi tidak pernah ada kata oke nanti dulu ya setelah di sini tidak pernah ada sebuah itu yang yang enak juga Mas Gula ya di sini itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsinya itu benar-benar care sama international student tadi mungkin saya sempat menunjukkan gambar atau foto kami itu makan di salah satu restoran di kota Torun itu kami difasilitasi oleh pemerintah provinsi Kujasko-Pomorski jadi kami diajak di undang keliling keliling menikmati kota Torun dan juga keliling di kantor wali kotanya di sini di kota Torun akhirnya kita diajak sebagai akhirnya kita diajak makan di salah satu restoran terkenal di kota Torun dan enaknya itu semua gratis wow happy sampai urusan resident permit kita dibantu kita dibantu ngisi formulir dan sebagainya jadi di sini kita benar-benar di care orang-orang di sini benar-benar care terkait dengan international student di sini itu Mas Zikril apa pesan Mas Zikril untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri khususnya ke Nicholas Copernicus University oke pesan ya kalau pesan menurut saya tentunya jika ingin jika ingin masa depan kita lebih baik maka kita harus merencanakannya dengan lebih baik mulai dari saat ini jadi kita harus benar-benar bersiap diri jika kita ingin melanjutkan studi S2 misalkan luar negeri tentunya kita harus bersiap mulai dari bahasa mulai dari resume mulai dari speaking kita dan sebagainya dan juga kalau kita ingin studi di luar negeri tentunya itu kita harus benar-benar set up nih dari awal jadi studi S2 itu kan tidak muluk-muluk begitu lulus mau S2 aja tapi persiapannya sesungguhnya itu sudah harus sebelum atau saat kita sedang kuliah S1 jadi disana bagaimana kita mempersiapkan diri dari segi nilai dari segi ekspertise kita publikasi kalau bisa nah disitu kita bisa-bisa bisa mempersiapkan diri kita untuk mencapai impian kita misalnya sekolah di luar negeri khusus untuk Nicholas Copernicus University saya boleh bilang disini universitasnya sangat-sangat bagus sangat-sangat internasional sekali jadi kalau teman-teman punya keinginan studi di Polandia punya keinginan studi di Eropa terus dengan dengan biaya yang murah seperti itu ya murah tapi tidak tentunya kualitasnya tidak murahan dong ya itu bisa sangat-sangat bisa itu kuliah di Polandia disini kita itu ada banyak jadi tidak perlu khawatir nanti teman-teman mungkin merasa sendiri disini kita punya komunitas kita juga punya PPI disini Persatuan Pelajar Indonesia di Polandia jadi pesan saya mungkin persiap persiapkan diri dengan sebaik-baiknya persiapan karena sesungguhnya kesuksesan itu adalah kesuksesan terbaik itu adalah sukses yang dipersiapkan dari awal ya 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 Mas Zikril dan yang terakhir nih apa harapan seorang Muhammad Zikril Hakim untuk Indonesia yang lebih baik oke ya ini kan Indonesia sekarang kita sedang berada dalam fase bonus demografi ya kita disini yang generasi-generasi milenial yang lahir kalau saya boleh bilang ya di atas tahun 90-an itu benar-benar menjadi modal pembangunan nih buat Indonesia sekarang ini jadinya kita sebagai seorang personal sebagai seorang individu disini itu harus benar-benar memanfaatkan usia produktif kita itu untuk hal-hal yang baik bagi bangsa kita misalkan kalau saya pribadi mungkin dari sisi sisi studi ya saya ingin melanjutkan studi saya untuk menambah keilmuan saya di bidang ekonomi yang tentunya nanti ini akan saya aplikasikan untuk kemaslahan banyak orang ya di Indonesia jadi kalau harapan saya tentunya untuk anak muda jangan pernah putus harapan jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah berhenti mewujudkan mimpi itu dan juga ini yang penting Mas Gulo selain kita berjalan di atas muka bumi jangan lupa kita harus mengetuk pintu langit berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa amin 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 terima kasih itu harapannya yang belai sekali Mas Zikril dan terima kasih untuk sharingnya kepada kami disini bagaimana perjalanan mendapatkan beasiswa dan perjalanan juga kuliah di Nikolaus Kopernikus Universi di Polandia sukses Mas Zikril untuk studinya dan sukses terima kasih mas Gulo amin amin sukses untuk kita semua terima kasih juga sudah diundang sama-sama dan dulu teman-teman terima kasih sudah bergabung semoga yang disaringkan oleh Mas Zikril yang memberikan motivasi dan membuka paradigma baru menurut teman-teman bisa kuliah ke luar negeri khususnya ke Nikolaus Kopernikus Universi di Polandia dengan beasiswa apapun bisa juga dengan beso dari provinsi NTB dan beasiswa lainnya Mas Zikril terima kasih banyak ini luar biasa sekali sama-sama Mas Gulo baik saya Gulo dan seluruh tim dari JDPNS mengucapkan terima kasih sampai jumpa dalam program dunia kampus maupun program lainnya oleh JDPNS sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati